Sekarang kan dia udah buka kan pikirannya, ya mau sholat, udah mau ngaji gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Gusam Sudin dimanapun anda berada Kali ini ada kisah menarik dari santri Gusam Sudin yang satu ini Gabriel, remaja asal Pasurwan ini dulunya mempunyai latar belakang kurang baik bahkan salah pergaulan dan hidup di jalanan Di usianya dulu yang masih 15 tahun ia sudah ditinggal ibunya menjadi TKI di luar negeri dan ikut kakeknya Kurangnya pengawasan akhirnya membuat ia terpengaruh dengan ajakan teman dan menjadikan ia hidup di jalanan Pernah suatu hari ketika ia ditanya oleh abah Gus Samsudin mengapa ia mondok di ponpes Nuswantoro Saya ingin membahagiakan ibu saya, ujarnya Dan kali ini ibu Gabriel datang menjenguk Gabriel di pondok Beliau menyampaikan kebahagiaannya Alhamdulillah saya sangat senang Gabriel sudah mau ngaji, sudah mau sholat setelah mondok di sini Ujarnya Simak selengkapnya di channel Gus Samsudin Family Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya jadi aku kenal ini terserang jangan lupa jangan lupa jangan lupa nanti sering gelap selalu gelap gelap tapi tapi ya luar biasa luar biasa ini dia tahu tak ada yang ini woi nyapa yang biasa ini di dalam duluan kok ingin pondok gini ingin menyenangkan orang tua ini ingin berubah kalau ini anak pang ini siapa namanya? eh? kebril apa agamanya? ibu pak nyenangkan ibu pak agamanya nyenangkan ibu ibu shalat panen ibu kareng aja kalau di sini intinya ingin menyenangkan ibunya iya karena ibu pak sudah lama membuat susah sudah lama bikin ibunya susah berubah dengan tenang saya sering hilang saya tidak merendam saya tidak merendam anakmu tidak merendam ikhlas atau orang? iya seorang yang tidak merendam saya tidak merendam saya tidak merendam saya tidak merendam ini anakmu anak nomor biro anak nomor biro ini apa gue juga terus anak pertama lu itu sejarah biya ngomong-ngomong, pinter tapi ceritanya, sekolah apa apa, terus hilang apa? ketemu di dalam apa? ceritanya apa yang ceritanya? Pak Suruan terus? ini ceritanya, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, atau sempat hilang? sempat hilang apa enggak? terlalu terencet terpengaruh sehingga mendor mendoran ini? ini ceritanya? ayo kualat aku ya wali ini ceritanya? terus tidak, aslinya mendor tapi hanya di pusul-pusul dan oh ya bener, ada yang berlaku mereka tidak berlaku kenapa yang berlaku? terlalu terus ini ceritanya ibu bu ibu 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 ini anak yatim ya itu ini lah, yang marah aku keramati yang marah aku keramati makanya di demuh, makanya di parani si badut merah panggah aman, panggah enak-enak yatimah kok ini ada yang ada yang ada itu yatim ini ada yang ada saya tidak tahu apa yang saya lakukan itu tenang gendeng gendeng, ada yang ada yang ada itu tenang masa ini rambahmu kayak yatim piatu ibumu kayak yatim piatu rambah gorengnya itu tenang makanya ini makanya ini tidak bisa ngaduk-ngaduk-ngaduk, ada yang ada keramati aku, ada yang ada yang hebat orang ada yang ini ada anak yatim dan ini pas di demuh, dia nangis anak yatim kan anak yang ngerti aku apa yang terus duduk ini anak yatim kan ya orang ya, makanya ini anak yatim ini padahal ini hafiz quran itu ini yang makanya seperti awal di dewa ada masalah awal di dewa itu oleh peman orang tuan di dewa itu kalau di mana mereka mau dewa itu membantu padahal aslinya yang bantu dia bilang di mana mereka mau padahal tidak di baruka padahal tidak di baruka padahal tidak di baruka ini yang cahaya ngamuknya itu ada yang ada di rumah itu ada yang ada di rumah ini untuk mereka itu ada yang ada di rumah itu ada di rumah ya, ya ya moga moga saya dapat yang moga kalau saya mau kalau saya mau mereka mencari saya ingin dan saya akan mengenai yang bangsa karena anak yang bangsa kalau itu susah-susah karena anakmu rewel ini-gini kalau ini susah, bukanlah aku bisa jadi barokah aku bisa jadi aku bisa jadi yang ngapain itu yang ngapain itu yang ngapain itu yang ngapain itu ya cukup disabari aku bisa lihat bisa-bisa aku bisa ngurumat yang ngapain itu orang mesti anaknya yang ngapain itu orang mesti malah saya anggap nakal aku di sini dianggap nakal kondisinya ada aturan jika ini Alhamdulillah aku ngapain itu aku tidak tukar rumah tidak tukar pedang motor tidak tukar lahan makanya kalau anakmu cilik, jengkel, nakal tidak mesti ya tidak mesti itu sampai di sini kalau anaknya kalau anak-anak tidak mampu tidak mampu tidak mampu tidak mampu tidak mampu yang mampu itu malah tidak mampu tidak mampu biasanya ini terpengaruhi hal yang lain aku masih puas menaruh kehalaannya jadi api ya tahu bagaimana aku sering ngomong orang yang mengalami api aku mau orang yang mengalami api orang yang mengalami api oleh yang telah menolongan saya sudah di Allah saya sudah di Allah saya sudah di Allah gampang kalau tidak mampu ini saya seorang ini ini sempat di dalam barang ini 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 bapaknya sama saya saya bapaknya saya 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 tidak ini ini panggungnya pendosa panggungnya pendosa yang mau bertaubat yang pengen saya 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 ingin saya mau kakakku anaknya nomor pertama anaknya itu saya saya menikah saya saya tidak saya tidak saya 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 Tidak bisa Aku malah tambahkan yang benda aku, ya? Karena aku malah Jadi ini yang penting Artinya senang, kita tidak jalur Ternyata, anak-anak, Ini di YouTube pun tidak apa-apa Ngomong, anak-anak yang gelap menitipkan anak-anak Bapak badungnya, model PIP, tidak tahu Gratis Tempat tinggalnya gratis, semangatnya gratis Ya aku lihat duit rejeki, kayak bingung-bingung Bagi-bagi-bagi Aku kok Sebenarnya aku sering di luar negeri Balik, aku tidak bisa ngerti Orang-orang lihat ke luar Orang-orang Yang penting apa? Dua anak-anak, dua tanggung-anak Dua orang tua, dua buju, dua anak Yang penting ada hatinya senang Kalau hatinya senang Makanya apa? Aku ini Sampai jengkel, sampai tanggung-tanggung Karena aku tidak apa-apa senang Dua aku bisa mengerti tanggung Karena rejeki ini bisa lewat apa-apa Jadi, kita harus mengerti tanggung Tentu saja orang tua Aku ada yang jengkel ya bu Aku ada yang jengkel ya? Aku ada yang jengkel ya? Ya benar Aku tahu Tapi sekarang aku mau kamu Jadi yang tinggal ini Yang dalam bisa bilang tahun? Kalau itu tidak bisa Tapi kumpul-kumpul yang dalamnya mulai lulus apa SMP mendok pirangan bapakmu mendok setahun terus ini jalan, Sampai tahun terakhir ke Kalimantan sampai ke Kalimantan pernah ke Helm? tapi selalu melihat saja salat menghidupkan Tidak menghilang Tidak berapa ini? Umur Pira Ibu? 26 26 wala ya mis umur lah soalnya di korban ke lah hahaha sehingga kita naik ya ibu mau gak nopain kan sakit kulau bantu waw niku wonton keluar jadangkan kulau terusnya berikutnya seset hmm ibu dalam kan dalam sakit terus kurangi turunin kok malah orang sese gak gampang ngilang terus 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 misalkan puluh tentok sese terutnya dikatakan pokoknya orang ini kadang apa jenis itu godong dilinting ini dirokam kita sedang bingung nah ibu mana barutnya gabriel ini mana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu kalian anaknya ini siapa namanya mas mas gabriel ini santri pondok naswantarong monggo ibu perkenalkan nama kalih alamatnya nama saya dui chandrawati alamat padaan pasuruan ini ibu cerita gimana ceritanya kok bisa membawa mas gabriel ke pondok mas santoro ini ceritanya panjang kan ini tak tinggal mulai umur 15 tahun saya kan merantau ke luar negeri terus ini saya titipkan ke neneknya sebelum saya titipkan ke neneknya saya masukkan dia ke pondok kamu pernah ke pondok ke pondok pasuruan di pasuruan disana satu tahun waktu kecil terus apa itu terus saya tinggal merantau ke luar negeri selama 10 tahun 10 tahun 2 tahun pulang terus kembali lagi terus apa ini anak saya ini pendiam tapi kalau ada temannya datang langsung pergi gampang kena pengaruh kalau diajak langsung pergi terus itu apa terus kakaknya sering telepon saya ke luar negeri terus saya itu ngomong supaya ADE itu dicariin gitu cari sampai ketemu gitu itu pas itu ini pas ini pas ponteng kondok kenapa dereng nih sampon medal pondok meriko pasuruan terus luar ikutin 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 ikut ngilang-ngilang ngoteng lho cuma ketemu minta uang terus pergi dua hari baru pulang terus minta lagi minta motor minta hapes enggak terhitung gitu terus ini ibunya silahkan perkenalkan nama bu buju ini keluarga dari mas keberungan oh terus ibu gimana ceritanya kok bisa sampai tahu ada pondok mas pantor lihat dari youtube apa gimana dari pondok saya samaran oh pondokan ibu udah disini dulu terus terus ibu mengabarkan ke penangan terus dibawa terus mas gabriel ini dulunya gimana ceritanya kok bisa sampai terpengaruh 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 setelah setelah di pondok Nuswantoro ini alhamdulillah ya agak tenang ya ini itu semakin baik semakin baik amin terus ibu pesan-pesan untuk keluarga pondok Nuswantoro ini kedepannya akan lebih baik sekarang kan dia udah bukakan pikirannya ya mau sholat udah mau ngaji gitu ya terus sedangkan umurnya udah banyak mudah-mudahan tepat dapat jodoh gitu ya disini menjadi anak yang sholat gimana perasaan ibu setelah memasukkan mas gabriel ke pondok Nuswantoro ini ya seneng kayak pikiran itu adem gitu loh tenang gitu ya tenang dulunya kan kakaknya telpon katanya gini-gini jadi saya kerja di luar negeri itu gak bisa tenang pikir ini tapi setelah disini ya kayak tenang gitu kayak seneng soalnya kan udah mau apa itu udah berumur terus udah mau ngaji sholat juga abah saya doain apa itu supaya apa itu banyak santri gitu ya terus apa itu jauh dan fitnah terus bisa mendidik dengan sabar sekian ibu maaf mengganggu waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati